Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rasulullah Sari SPD Saya guru di SDN Cijujung 03 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Nggogor Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Makatan IV DLPTK Universitas Nisantara Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya Kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu melalui daring Rangkaian pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran Yang terdiri dari 1 RPP, 2 Bahan Ajar, 3 Media, 4 LKPD, 5 Evaluasi Pembelajaran Berikut ini video peer teaching saya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ibu cantik Ibu cantik pelanggan hari ini Oh iya dong, kalian juga cantik, ganteng Saya bu, saya bu Iya Nur cantik, cantik Masih semangat hari ini Semangat ya Iya, kita kan masih pagi Jadi masih Seminanya masih Oke, udah pada sarapan belum? Belum Belum Sarapan dulu dong Baik Ibu cek dulu sebelum kita mulai Siapa yang belum masuk ke Google Meet kita ya? Coba ibu cek dulu ya Yuli ada Ayy ada Ramona ada gak ya? Oh ada ya Sebelum kita mulai pelajaran Kita icebreaking dulu ya Biar semangat Biar gak ngantuk Kelas 2 gak boleh ngantuk belajarnya Tepuk PPK Tepuk PPK Nasional Mandiri 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 dulu Mandiri botol integritas baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini kita masuk di tema dua, yaitu bermain di lingkunganku subtema satu bermain di lingkungan rumah dan pembelajaran ketiga kita akan masuk materi nah ini ya aku adalah sebuah benda, ini ibu punya teks silahkan nanti kita simak sama-sama kira-kira ini tuh benda apa sih gitu ya kita lihat disini aku adalah sebuah benda, bentukku segi empat, aku digunakan untuk menulis sesuatu aku juga bisa dilipat menjadi berbagai bentuk misalnya bentuk perahu bentuk pesawat bentuk burung dan lain-lain benda apakah aku benda apakah aku benda apa ya kira-kira ya buku bu buku plastik bu plastik coba bu kan bisa dilipat ya bu coba kita lihat nanti ya bagaimana bentuknya dan apa kegunaannya apakah kamu mempunyai benda tersebut aku punya bu punya apa pasti jawabannya kertas iya bener pastinya warna putih ibu jadi plastik salah ya bu plastik kan salah tapi tidak kurang tepat kan plastik bisa dilipat juga tapi tidak bisa menulis sayang oh lupa bu yang itu ya jadi gambar yang tadi dimaksud itu gambar kertas ya coba bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat coba siapa yang mau membaca teksnya yang mau bantu ibu boleh ayo siapa saya bu saya bu ya mana boleh ayo baca coba sudah bisa baca kan ya benda-benda di sekitar kita ya ada banyak benda di sekitar kita setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya ada yang halus kasar basah dan lain sebagainya contoh benda yang kasar antara lain batu pasir dan kulit tohon terima kasih Ramona kita lihat disini coba siapa yang mau baca saya bu saya bu saya bu ya 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 silahkan ya bu contoh benda yang basah adalah air benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas bulu dan kertas ya tentunya masih banyak sifat sifat lain dari benda benda di sekitar kita bentuk bentuk benda juga beragam ada yang bentuknya tetap ada juga yang berubah sudah bu ya jadi bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerpai botol nah kalian disini akan menjodohkan kata dengan maknanya coba kira-kira nih menurut kalian siapa yang mau nyoba duluan untuk menjodohkan kata dengan makna yang ibu tampilkan ini saya bu ya silahkan halus bu ya halus dijodohkannya dengan yang mana licin lembut atau tidak kasar betul bu betul tepuk tangan buat nur nah ini ibu punya kegiatan bereksperimen ya karena pembelajaran kita daring jadi caranya begini ya jadi disini itu kita akan belajar tentang sifat-sifat benda alat dan bahan yang diperlukan yang pertama itu kertas pasti punya ya kertas ya iya bu iya bu yang pertama itu kertas yang kedua itu batu batu ada batu di rumah batu-bata boleh bu jangan batu yang kecil-kecil batu ulek-ulek bikin sambal mama boleh bu batu ulek-ulek iberat kalilah itu yang kecil yang kecil jangan nanti mamahnya marah batunya yang kecil batu terus piring dan juga gelas ada berapa poin coba cara kerjanya 5 ada 5 jadi yang pertama itu letakkan kertas di atas lantai nah nanti setelah kalian letakkan perhatikan bentuk dan besarnya ya nah setelah itu nanti ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam ke dalam apa coba piring ke dalam piring nah nanti apa yang kamu lihat berubah bentuknya nah nanti kalian jawab yang ketiga itu ambil batu dan letakkan di atas meja amati bentuk dan besarnya yang keempat pindahkan batu tersebut ke dalam gelas apa yang dapat kamu lihat berubah bentuknya nah nanti silahkan dijawab ya sesuai dengan yang kamu lihat tadi nah nanti kalian juga buat kesimpulannya untuk kegiatan ini nanti minta tolong ayah bundanya ya disini ibu punya gambar gambar apa ya itu ya coklat bu bukan jadi apa bu apa coba apa ya batu iw ini pinter ya disini ibu punya gambar batu itu ada berapa sih satu kotaknya itu isinya coba siapa yang bisa jawab hati yang lah woy kenapa nur ada empat iya yesi ada empat ada berapa kotak tiga bu tiga jadi tiga dikali empat itu sama dengan berapa dua belas di alaman ketiga ini ada tujuan pembelajaran hari ini penat penat nanti silahkan dibaca ya iya bu ya nah disini ada petunjuk penggunaannya dan disini ada kegiatan yang tadi ibu beri contoh silahkan nanti kalian pasangkan sesuai dengan maknanya kata dan maknanya silahkan ini untuk aktivitas yang pertama nanti silahkan ditarik dibuat garis ya ini untuk aktivitas yang pertama untuk aktivitas yang kedua nah ini ini yang tadi ibu jelaskan yang tadi ibu kasih penjelasan untuk melakukan eksperimen di rumah ya kalau untuk yang aktivitas ke satu nanti jawabannya langsung difotokan dan dikirim ke ibu ya ibu tunggu sampai jam 10 ya ya untuk yang kedua itu pun sama nanti dilakukan di rumah dan ibu tunggu jawabannya nanti kirim ke whatsapp ibu seperti biasa nah ini sama ini ada lembar soal evaluasi nanti kalian tuliskan namanya disini ya tuliskan nama kalian dan kelasnya berarti kita kelas berapa kelas 2 kan nanti tulis disini kelas 2 terus disini silahkan nanti kerjakan seperti contoh yang tadi ibu jelaskan ya ini untuk lembar soal evaluasi nah semuanya nanti dikumpulkan berbarengan pada pukul 11 dikirimkan ke WA ibu seperti biasanya ya kalau sudah paham kita akan menyimpulkan tentang materi hari ini itu apa aja sih yang udah kita pelajari coba siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar kali-kali bu kali-kali terus belajar apa lagi benda-benda bu benda-benda terus benda yang kasar iya pinter Aisyah terus ada lagi udah iya sampai sini dulu ya materinya ibu ucapkan terima kasih ibu tunggu tugasnya nanti untuk penilaiannya ibu akan share hasilnya di grup WA ya iya bu baik kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Terima kasih tetap semangat untuk hari esok dan jangan lupa sebelum besok kita mulai sarapan dulu ya biar tidak ngantuk ya tetap semangat walaupun belajarnya daring ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duk duk Terima kasih.